Terlihat dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, kedua pelaku memasuki rumah korban melalui gang kecil yang berada di samping rumah korban. Korban mengatakan sebelumnya pelaku juga telah mencoba memasuki dua rumah warga lainnya, namun gagal. Hingga akhirnya pelaku berhasil masuk rumah korban dan membawa kabur tiga unit telpon genggam dan dompek berisi uang tunai senilai Rp265.000. Diketahui pelaku merupakan pendatang dan mengontrak tak jauh dari rumah korban. Warga yang geram pun langsung membawa pelaku dengan cara diarak ke Mapol Sekci Manggis. Kalau di sini kejadian yang kehilangan itu sudah tiga kali ini, cuman yang baru ketangkep baru sekarang. Yang pertama itu motor, buka pintu. Yang kedua pas bulan puasa HP masuk ke rumah. Sepatu, oh sebelumnya sepatu. Berarti empat kali, sepatu. Usai digerebek warga sekitar, kini rumah kontrakan pelaku terlihat sepi dan berantakan. Kini kasusnya telah ditangani oleh pihak Mapol Sekci Manggis, Kota Depok, Jawa Barat. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.